6 potret hasil operasi potong jakun lucinta luna, belum bisa menelan belum lama ini. Lucinta luna baru saja melakukan operasi leher atau potong jakun di Korea Selatan. Operasi itu dilakukan pelantun lagu Jom Jom Manjalita ini untuk mengubah suaranya yang selama ini disebut khodam. Selama berada di sana, lucinta luna sempat mengunggah deretan foto wajah dan kepalanya yang masih diperban. Saat ini kondisi luka pasca operasi lucinta luna masih basah dan membuatnya kesusahan menelan makanan. Prosedur yang disebut voice feminization ini akan membuat suara seleb 33 tahun ini berubah permanen dan membuat suara semakin tinggi. Lucinta luna pun membagikan momen saat dirinya melepas perban di bagian leher. Luka bekas operasi itu tampak kecil dan masih basah. Kendati demikian, lucinta luna sudah bisa jalan-jalan seperti biasa. Berikut 6 potret hasil operasi potong jakun lucinta luna, dirangkum liputan 6.com dari berbagai sumber, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. 1. Lucinta luna menunjukkan bagian jakun pasca ia melakukan operasi untuk mengubah suara. 2. Prosedur yang disebut voice feminization ini akan membuat suara lucinta luna berubah permanen dan membuat suara semakin tinggi. 3. Luka di jakun lucinta luna memang masih belum kering, sehingga membuatnya kesusahan menelan makanan. 4. Seleb kelahiran 1989 ini pun bilang ke netizen kalau ia mengubah suaranya biar merdu seperti Syahrini. 5. Meski sudah melepas perban, lucinta luna belum mau memperlihatkan perubahan wajahnya pasca operasi. 6. Kendati mengenakan filter Instagram, wajah lucinta luna tampak semakin menawan bak artis Korea. Sub indo by broth3rmax